Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Nama Udaya Salam Kebajikan Yang kami hormati Direktur Reskrim Um Holda Jawa Barat Yang kami hormati Pembes Chris Busung Dari Densus 88 Yang kami hormati Kapores Bogor AKB Perio Dan Kasat Serse Pores Bogor Dan yang kami hormati Dan kami bangkakan Berkata-kata media Sore ini Saya akan menyampaikan Press Release terkait Peristiwa meninggalnya Bribda IDF Akibat Tertembak Oleh Bribda IMP Pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 Sekitar Pukul 0140 0140 WIB Bertempat di kamar 01 Rusun Rusun Molri Cikeas Jalan Akses Tol Cibangis Cikeas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Telah terjadi Peristiwa Meninggalnya Bribda IDF Akibat Tertembak Oleh Bribda IMP Peristiwa Tersebut Sedang Diproses Pidananya Oleh Pores Bogor Polda Jawa Barat Dan Proses Kode Etik Oleh Dipropam Polri Olah TKP Telah Dilaksanakan Oleh Pores Bogor Dengan Melibatkan Unsur Pendukung Lengkap Yang Terdiri Dari Tim TKP Inavis Tim Dokes Juga Mengamankan CCTV Bukti Satu Unit Senjata Api Rakitan Ilegal Satu Buah Selongsong Peluru Kaliber 45 ACP Kemudian Baju Korban Dan Lain-lain Hasil Pemeriksaan Penyidik Polres Bogor Ditemukan Unsur Kelalaian Oleh Bribda IDF Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 359 KUH Pidana Dan Atau Pasal 338 KUH Pidana Namun Juga Akan Dilapis Dengan Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 51 Terkait Tentang Kepemilikan Senpi Dan Senjata Tajam Tanpa Hal Dipropam Polri Telah Melakukan Gelar Perkara Yang Melibatkan Satkar Terkait Yaitu Itwasum Polri Dip Kump Polri ESDM Polri Dip Propam Biro Wasidik Baris Kep Polri Densus 88 Anti Teror Polri Dengan Hasil Gelar Perkara Menetapkan Dua Terduga Pelanggar Atas Nama Bribda IM Dan Bribka IG Melakukan Pelanggaran Kode Etik Kategori Berat Dan Dilaksanakan Patsus Atau Penempatan Khusus Di Ruang Sel Patsus Biro Propos Di Propam Polri Certa Proses Penyidikan Tidak Pidana Oleh Polres Bogor Polda Jawa Barat Tetap Dilaksanakan Penjelasan Penjelasan Di Atas Ditemukan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Terhadap Bribda IDF Pelangi Bribda IM Dan Bribda Bribka IG Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 13 Ayat 1 Raturan Pemerintah RI Nomor Tahun 2003 Pasal 8 Grup C Pasal 10 Ayat 1 Grup F Pasal 10 Ayat 6 Grup A Dan B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Kedua Personel Tersebut Tidak Lagi Saat Ini Kedua Terduga Pelanggar Tersebut Telah Dilakukan Patsus Di Biro Propos Di Propam Polri Tapi Sampaikan Polri Berkomitmen Menindak Tegas Dan Objektif Dalam Peristiwa Ini Dan Saat Ini Dalam Proses Pidana Juga Proses Kode Etik Profesi Polri Baik Rekan Rekan Itu Yang Kami Sampaikan Bersama Kami Ada Kapores Ada Direktur Reskrip Polda Jabar Bila Ada Yang Ingin Ditanya Silahkan Ya Dari Kanan Oke Yang Yang Lain Oke Pada Pada Aktif Bisa Dilegal Dikamatan BDIG Ada Informasi Tuga Ada Bisnis Tugas 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 Kasus Ini Kemudian Apakah Dari Pihak Polri Sendiri Akan Mengikuti Rekomendasi Ini Untuk Mencegah Melibatkan Jaka eksternal Terutama Keluarga Untuk Ikut Otopsi Kemudian Diundang Rekonstruksi Untuk Mencegah Terjadinya Asumsi Politik Yang Tidak Objektif Belajar Dari Kasus Sambung Kemarin Oke Hukup Etiknya Dulu Sebelum Dijawab Kami Persilakan Pak Kapolres Bogor Untuk Menyampaikan Kronologisnya Dulu Terima kasih Jeral Atas Waktu Yang Diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Swasti Assun Salam Presisi Mohon Ijin Kepada Teman-teman Media Kami Akan Menjelaskan Kronologis Kejadian Yang Mengakibatkan Kauvan Meninggal Dunia Dijamatan CKS Gunung Putri Yang Pertama Waktu Kejadian Yaitu Minggu Hari Minggu Tanggal 23 Juli Tahun 2023 Pukul 01.40 Waktu Indonesia Barat Untuk TKP Aspo Polri Jalan Akses Tor Timanggis CKS Kudik Jaman Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat Kronologis Kejadian Pada Hari Minggu Ulangi Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2023 23 Pukul 20.40 Waktu Indonesia Barat Di Rusun Polri Persangka IM Bersama Saksi AN Dan Saksi AI Berkumpul Di kamar Saksi AN Saat Saat Berkumpul Tersebut Mereka Bertiga Mengkonsumsi Minuman Keras Dan Tersangka IMS Menunjukkan Senjata Api Yang Dia Bawa Kepada Dua Saksi Tersebut Yaitu Saksi AM Dan Saksi AI Dalam Keadaan Magazin Tidak Terpasang Setelah Menunjukkan Kepada Saksi AN Dan Saksi AI Tersangka IM Memasukkan Senjata Api Yang Tadi Ditunjukkan Kepada Dua Orang Saksi Tersebut Kedalam Tasnya Dan Sambil Memasukkan Magazin Kedalam Tas Dari Hasil Rekaman CCTV Yang Kami Dapat Menunjukkan Pada Pukul 01.39 Menit Lewat 09.9 Detik Korban ID Memasuki Kamar Saksi AM Dan Menurut Keterangan Saksi AI Dan AN Tersangka IM Kembali Mengeluarkan Dan Menunjukkan Senjata Api Yang Tadi Ditunjukkan Kepada Para Saksi Itu Ditunjukkan Kepada Korban ID Saat Tersangka IM Menunjukkan Senjata Api Tersebut Kepada Korban Tiba-tiba Senjata Api Tersebut Mengenai Meletus Dan Mengenai Leher Korban ID Terkena Pada Bagian Bawah Telinga Sebelah Kanan Menemus Ketungkuk Belakang Sebelah Kiri Setelah Itu Terlihat Pada Rekaman CCTV Saksi AN Dan Saksi AI Keluar Dari TKP Pada Pukul 01 Lewat 43 Lewat 01 Detik Jadi Perkiraan Kejadian Berdurasi Dari Masuk Sampai Ada Saksi yang Keluar Selama 3 menit Lewat 53 detik Akibat Kejadian Tersebut Korban ID Meninggal Dunia Dalam Perjalanan Ke rumah sakit Teman-teman Media yang kami Hormati Korban Atas nama ID 20 tahun Merupakan Anggota Polri Saksi-saksi Yang telah Diperiksa Oleh Penyidik Pores Bogor Sebanyak 8 Orang Saksi Dan Barang Bukti Yang telah Kami Sita Yaitu Pertama Rekaman CCTV Rusut Askol Tersedut Yang kedua Adalah Satu Pucuk Senjata Api Jenis Pistol Rakitan Non Organik Satu Buah Selongsong Peluru Kaliber 45 ACP Satu Buah Proyektil Peluru Kaliber 45 ACP Handphone Korban Handphone Saksi Handphone Pelaku Dan Yang lain-lain Lalu Polres Bogor Menetapkan Jumlah Tersangka Sebanyak Dua orang Sementara Masih dipaksus Di Dipropam Mabes Polri Dengan Inisial IMS Umur 23 Tahun Pekerjaan Polri Sebagai Pengguna Senjata Api Yang kedua Inisial IGD Umur 33 Tahun Polri Sebagai Pemilik Senjata Api Pasal Yang akan Diterapkan Yaitu Untuk Tersangka IMS Pasal 33 338 Dan Atau 359 KHP Dan Atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Serta Untuk Tersangka IGD Pasal 338 Junto 56 Dan Atau 359 Junto 56 KHP Dan Atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Untuk Ancaman Pidananya Pidana Hukuman Mati Atau Hukuman Penjara Sumur Hidup Atau Hukuman Penjara Sementara Setinggi-tingginya 20 tahun Penyidikan Kami Laksanakan Di Pores Bogor Demikian General Yang dapat kami Sampaikan Dari Wabillahi Taufik Waledaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Nanti Rekan-rekan Pertanyaan Rekan-rekan Dijawab Terkait Pidana Sekali lagi Ini Kasus Etiknya Ditangani Oleh Dipropam Polri Kenapa Karena Terduga Pelanggar Merupakan Anggota Densus 88 Antitori Polri Dan Merupakan Saker Di bawah Mabes Polri Sehingga Penanganan Etiknya Dilakukan Di Dipropam Polri Sedangkan Kasus Ini Ditangani Di Pores Bogor Karena Lokus Dilektinya Di Wilayah Hukum Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat Sebelum Pertanyaan Yang lain Tadi ada Tiga Pertanyaan Yang Sudah Diajukan Kami Bersilakan Di Reskrim Ompol Dan Jawa Terima kasih Yang pertama Tadi Menanyakan Terkait Dengan Pasal Senjata Api Jadi Dari Penyidikan Yang Kita Lakukan Senjata Ini Dipikang Uli IMS Namun Itu Pengakuannya Adalah Milik IGI Nah Saat Ini Kita Masih Melakukan Pendalaman Nanti Kita Melakukan Konfrontir Terhadap Dua Orang Ini Tentang Asal Usul Senjata Kemudian Yang kedua Terkait Tadi Ada Pertanyaan Terkait Bisnis Senjata Sejauh ini Kamu Belum Menemukan Adanya Transaksi Senjata Api Kita Masih Melakukan Pendalaman Terhadap Para Saksi Dan Tersangka Sehingga Nanti Apabila Ada Jawaban Dari Mereka Nanti Akan Kita Beritahukan Lebih Lanjut Kemudian Yang ketiga Terkait Dengan Keluarga Kurban Yang 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 Ingin Dilakukan Penyidikan Secara Transparan Kami Pada Prinsipnya Pihak Polres Bokor Akan Melakukan Penyidikan Secara Transparan Jadi Persilahkan Nanti Biar Keluarga Melakukan Komunikasi Dengan Penyidik Sehingga Nanti Kita Bisa Membuka Hasil Penyidikan Hasil Utopsi Secara Transparan Demikian Jawaban Dari Kami Terima Kasih Tiga Lagi Disini Oke Tiga Coba Silakan Pergi Pertitulian Pembilikan Agar Penyidikan Kami Boleh Pertitulian 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 Tiga Kami Menyik Biasa Ditarikan Di Kami Tengg removed Tengg Yang Terhasil Membuka Pertitulian Pertitulian Tengg Gel Satu Pertitulian Pertitulian Di Pertitulian Tengg Pertitulian Gel Terima kasih. 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 Terima kasih.